Pemirsa diduga akibat mengalami gangguan pada bagian minyak rem, sebuah kendaraan jenis sedan terbakar di ruas tol Wiyoto Wiyono, km 1400, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu sore. Akibat insiden kebakaran ini, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pondok Gede mengalami kemacetan panjang. Kabaran api seketika melahap habis sebuah kendaraan jenis sedan yang tengah melintas di ruas tol Wiyoto Wiyono, km 1400, Cawang, Jakarta Timur, pada Sabtu sore. Kabaran api yang terus membesar membuat petugas jalan tol dibantu dengan pengendara lainnya berupaya untuk memadamkan kabaran api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Namun bukannya padam, api justru berkobar hebat hingga menghanguskan seluruh badan mobil. Kobaran api pun berhasil dipadamkan setelah petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur tiba di lokasi kejadian. Menurut pemilik kendaraan, sebelum terbakar, kendaraan yang dikemudikannya dari arah sunter menuju Jati Waringin sempat mengalami kendala pada bagian rem hingga mengeluarkan asam. Beruntung pemilik kendaraan dan seorang anaknya berhasil selama. Dari Jakarta, Riomani, INews, Melaporkan.